Memisah mengaku sebagai polisi dan melakukan pencurian dengan kekerasan, empat preman di Kabupaten Bandung ditangkap, satu diantaranya ditembak lantaran melawan petugas. Keempat preman tersebut seringkali meresahkan warga. Empat orang preman di Bojong Suang, Kabupaten Bandung, ditangkap oleh petugas Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung, salah satu diantaranya ditembak di bagian kaki lantaran melawan petugas. Para preman ini ditangkap karena mereka mengaku sebagai polisi dan melakukan pencurian dengan kekerasan. Kapolresta Bandung Kombes Polkusuoro Ibo mengatakan kejadian berawal dari korban yang sedang mencari sesuatu di semak-semak di daerah Bojong Suang, Kabupaten Bandung. Lalu para preman mengira korban sedang mencari narkoba. Korban akhirnya dimasukkan ke dalam mobil, kemudian dipaksa mengaku sedang mencari narkoba lalu dilakukan penganiayaan. Ditambah lagi usai dianiaya, barang milik korban diambil. Para pelaku kemudian masuk ke dalam area pabrik dengan alasan mencari rekan korban. Para korban yang tidak merasa menggunakan narkoba lalu dirampas telpon genggamnya oleh mereka. Sebelumnya para pelaku juga meresahkan warga dengan mengacungkan senjata tajam sembari di video, lalu minta untuk diviralkan. Namun belum sempat viral, keempat pelaku sudah ditangkap terlebih dahulu. Lagi-lagi pelaku begal, pelaku penculian dengan kekerasan kami tembak di tempat. Kali ini korbannya dengan tersangka empat orang, dengan modus mengaku sebagai polisi. Jadi awalnya tersangka melihat bahwa korban ini berdua orang, penjalan dua orang, mencari barang di semak-semak. Sedangkan satunya melihat pelaku, kemudian membalikan diri. Curiga pelaku ini bahwa jangan-jangan korbannya lagi nyari narkoba. Sehingga tersangka mendatangi korban, kemudian ngaku sebagai petugas keamanan, sebagai polisi, dibawa ke mobil. Diminta atau mengaku apakah pengguna narkoba atau tidak. Kemudian karena memang tidak ada narkoba, dipukuli sama si tersangka. Minta dikeluarkan handphonenya dan diambil. Para pelaku diketahui merupakan residivis curas dan narkoba. Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti berupa telepon genggah milik korban, golok, serta kampak. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal 365 KUHP dengan ancaman sembilan tahun penjara.